Pembersah hari pertama uji coba aturan road bike boleh melintas di jalur kanan dimanfaatkan para pesepeda road bike baik berkelompok maupun individu. Namun pantauan pada Senin pagi, meski aturan diberlakukan pagi pukul 5 sampai setengah 7, jalanan tetap ramai kendaraan bermotor di kurun waktu tersebut. Road bike tetap berisiko bersinggungan dengan kendaraan bermotor. Sejumlah pesepeda road bike menjajal uji coba aturan road bike melintas di luar jalur sepeda Sudirman Tamrin Senin pagi. Para pesepeda road bike baik berkelompok maupun individu melenggang bebas di ruas jalan Sudirman Tamrin. Aturan ini berlaku hanya pukul 5 pagi hingga pukul setengah 7 pagi. Namun meski masih pagi hari, kendaraan bermotor juga sudah mulai ramai melintas sehingga tidak jarang para sepeda bersinggungan dengan pengguna motor maupun mobil. Kondisi ini berisiko terjadi singgungan antara pengguna sepeda dengan kendaraan bermotor. Rencananya uji coba ini akan dilakukan setiap pagi hingga Jumat 11 Juni mendatang dan akan dievaluasi. Dan ada para penggiat sepeda road bike yang biasanya mereka gunakan sepedanya untuk sport, bukan untuk transport. Oleh sebab itu karena mereka kegiatannya adalah untuk olahraga, maka di area ini kami fasilitasi dari pagi hari saja jam 5 sampai dengan jam 6.30. Sehingga benar-benar waktu itu dimanfaatkan oleh mereka untuk berolahraga dan melakukan latihan terkait dengan penggunaan sepeda road bike. Setelah itu, maka mereka wajib untuk masuk ke lintasan jalur sepeda. Usai waktu uji coba berakhir, petugas gabungan dikenakan untuk mengatur para pesepeda. Seluruh pesepeda termasuk pengguna road bike diwajibkan melintas di jalur khusus sepeda. Diimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu menaati rambu lalu lintas marka jalan serta arahan petugas di lapangan sehingga tercipta ketertiban dan kenyamanan saat berlalu lintas. Terima kasih.